Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setulara, salam satu opi, salam cedor dari CVA Sodor, toko Senapanain terbesar kedua di Indonesia, ingat Senapanain ingat CVA Sodor, berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVA Sodor, oke teman-teman di video kali ini kita mau tes akurasi lagi soalnya ini mau kita buat promo besar-besaran ya teman-teman ini ada Unis Senapanain Boca Predator Tactical Standar ya, nanti ini ada kabar gembira, ada promo yang sangat tidak terduga ya teman-teman khusus 13 pembeli yang ada di CVA Sodor, soalnya stoknya hanya ada sekitar 13 unit ya siapa cepat, pokoknya dia yang dapat, oke, mantap sekali ini dia Unis Senapanain Boca Predator Tactical, kita simak dulu video tes akurasinya terlebih dahulu, biar kalian percaya akurasinya itu bagaimana ya teman-teman oke, langsung saja kita simak video tes akurasinya berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selera, salam satobi, salam sodor dari CVA Sodor, toko Senapanain terbesar kedua di Indonesia ingat Senapanain, ingat CVA Sodor oke teman-teman, ini kita mau tes akurasi lagi yaitu Unis Senapanain Boca Predator Standar yang kualitasnya standar ya teman-teman, tidak bagus-bagus amat ya, tidak jelek-jelek amat ya ini kita tes akurasinya kurang lebih jarak 20 meter oke, mantap sekali kita mau tes grouping ya teman-teman ini peluru yang cocok paketnya peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain oke, langsung saja kita lihat video tes akurasinya fokus di pas retikalnya ya teman-teman oke, titiknya masih oke, mantap sekali nah itu titiknya sudah kelihatan apakah masih belum satu lubang disitu oke, mantap sekali masih belum satu lubang dua kali, mantap tiga kali, mantap sekali jadi besar sekali itu ya teman-teman empat kali tambah satu kali lagi lima kali belum satu lubang kita nyatakan lulus tes akurasinya ya itu dia hasil tes akurasinya ya teman-teman eh, titiknya mantap banget lima kali belum satu lubang oke, kita lihat semakannya ini dia unitnya oke, mantap sekali tadi tekanan angin di 2500 sudah kita beberapa kali buat nembak tinggal di 2400 ini termasuk setelan yang irit ya teman-teman nah, ini termasuk setelan yang irit mantap sekali untuk tabunya ini juga kita pakai tabung 500 cc larasnya laras standar CVS oke, mantap sekali ya teman-teman ini bisa pakai magazine 6 meter ada di sini oke untuk tes akurasinya sampai sana tadi oke usahakan kalau nyetel senapan angin ya teman-teman itu untuk mangelnya dilepas terlebih dahulu soalnya kalau ada letak mangelnya itu biasanya agak sulit ya biasanya dilepas dulu tanpa mangel dulu kalau sudah pas dipasang mangel tapi harus nyetel sedikit lagi seperti itu ya teman-teman mantap sekali deckheadnya pun sudah pakai trigger match juga poparnya belum popar lipat masih popar bisa baju dan mundur oke mantap sekali kita nyatakan lulus tes akurasinya nanti kita bahas nanti spek-speknya lagi ini spesial lagi ada promo makanya kita buat tes akurasinya terlebih dahulu seperti itu nanti beberapa varian senapannya pun juga lumayan banyak sekali oke mantap sekali sampai sana tadi tes akurasinya untuk pelurunya seperti ini ya teman-teman peluru hercules yang double ring oke mantap sekali terima kasih lanjut kita bahas tentang spek-speknya oke mantap sekali tadi tes akurasinya 5 kali pelung 1 lubang di jarak kurang lebih 25 meter mantap sekali ya teman-teman untuk peluru yang cocok ini pakainya peluru hercules yang beratnya 13,6 green oke mantap sekali untuk larasnya teman-teman ini laras standar ya teman-teman banyak dari bahan baja udah 13 alur 12 panjangnya kurang lebih 60 cm kaliber pakai kaliber 4,5 mm untuk jarak ideal predator standar ini ya tidak bisa long rang ya teman-teman memang kualitas standar ya tidak bagus-bagus amat tidak jelek-jelek amat ya ini memang predator taktikal kualitas standar untuk jarak idealnya memang untuk 20 meter 30 meteran ya 30 meter pun udah grouping rapat 20 meter masih nitik seperti tadi ya mantap sekali untuk big game ini juga oke sekali ini pelurunya cocoknya ini pakai peluru hercules yang beratnya 13,6 green jadi daya kerobekannya itu lebih besar memang lebih mantap lagi oke mantap sekali untuk panjang larasnya ini 60 cm ya teman-teman predator standar ya kualitas standar ya seperti itu barang apa adanya oke mantap sekali ya untuk di luar laras ini udah ada serobong juga ini serobong pakai serobong OD20 mantap sekali ya teman-teman di depan sini nanti juga ada muzzle alias penutup laras pengganti perdam kalau pengen suaranya keras nanti pakai muzzle kalau pengen suaranya senyap dipakai perdam nanti dapat perdam OD38 perdam super senyap dari CV asodor oke mantap sekali dan untuk tabungnya teman-teman ini tabungnya menggunakan tabung bocap tabung 500 cc kapasitas aman anginnya ada di 2700 2800 psi nah ini untuk tabungnya 500 cc ini kalau setelan paling irit ini menghasilkan bisa 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya ya teman-teman itu untuk setelan paling irit ya kalau setelan sedang agak boros ya paling 30 kalian udah habis itu habisnya bukan sampai 0 ya teman-teman habisnya hanya sampai 1000 psi atau 1500 psi usahakan kalau menembak jangan sampai kehabisan angin minimal disisain di 1000 psi atau 1500 psi 1500 biasanya lebih amannya soalnya kalau sampai 0 nah nanti kalian ngisinya repot sendiri ya teman-teman harus pakai tekanan angin yang tinggi contohnya pakai kompresor PCP atau gak pakai tabung sekuba ya teman-teman kalau pengen beli kompresor PCP disini pun juga udah tersedia juga oke harganya sekitar 3 juta rupiah saja ya yang kemarin udah kita perlihatkan bisa diisi lewat aki mobil untuk listriknya ya teman-teman bisa juga dipakaiin listrik di rumah pun juga bisa nah itu buat usaha sampingan teman-teman bisa sekali ya teman-teman mantap sekali kalau mau pengen beli kompresor PCP pun juga ada tersedia disini oke mantap sekali nah untuk chambernya teman-teman ini chambernya udah pakai chamber monolet bukan pakai chamber tumpuk ya teman-teman ini chambernya pakai chamber monolet banyak dari Dural seri 6 ini pembuatan udah semi CNC teman-teman meskipun predator standar murah meriah ini pembuatan juga udah semi CNC mantap sekali tarikannya ini udah menggunakan tarikan seat lever mantap banget pakai tarikan seat lever hanya satu tarikan ini juga bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot pun juga bisa oke mantap sekali ya teman-teman untuk cancel kokang hanya ada di sebelah kiri nah ini ada cancel kokangnya pun juga ada oke mantap sekali nah untuk bonus magazinenya dapat magazine yang biasa bukan yang CNC kalau pengen yang CNC tambah 100 ribu kalian dapat magazine yang CNC untuk pengisian anginnya udah ada di chamber ya teman-teman ini pengisian anginnya ada di chamber pakai mini coupler tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya untuk manometer pun juga ada di sebelah kiri ada di chamber juga letaknya jadi nanti kalau kalian pengen pasang regul jadi manometernya ada dua yang satu buat output yang satu buat yang melihat tekanan anginnya ya teman-teman jadi nanti pasang regul bisa disini jadi manometernya ada dua mantap sekali ya teman-teman kalau manometer di chamber itu enaknya nanti kalau pasang regulator jadi manonya ada dua seperti itu oke mantap sekali untuk trigger nya teman-teman ini trigger nya menggunakan trigger match udah ada safety trigger nya juga mantap banget safety trigger ya bukan di trigger nya tapi ada di sebelah chamber nya ini oke mantap sekali ya untuk menggunakan popper lipat masih menggunakan popper CTR bisa maju dan mundur ya mantap sekali untuk setelan power nya pun juga ada di luar kalau pengen tekanannya lebih kuat power nya lebih joss lagi nah itu diputer saja ke sebelah kanan kalau pengen agak irit diputer saja ke sebelah kiri oke mantap sekali seperti itu ya teman-teman untuk hand grip pun ini juga sudah menggunakan hand grip oricaret untuk pegangannya dibawah sini pun juga sudah ada bisa dipasangin bipod nah ini bisa dimunturkan dulu dipasangin bipod kalau tidak muat masih tidak muat ini dicopot saja ya teman-teman seperti itu nah untuk kebocoran tabungnya ya teman-teman biar awet ya itu ya itu tadi perawatan tabung yang penting jangan sampai kehabisan angin minimal habis menimba disisain di 1000 PSI atau 1500 PSI soalnya kalau sampai 0 nah itu valve-nya biasanya pair-nya kurang ngembang jadi ngisinya harus pakai kompresor yang PCP atau pakai tabung sekubah sama pompa manual pun juga bisa tapi harus benar-benar cepat ya teman-teman seperti itu oke mantap sekali di tengah sini pun juga ini ada tonjolan di sini ya teman-teman nah ini extension valve nah di dalamnya ini ada valve-nya ya teman-teman mantap sekali di dalam sini ada valve-nya kalau ada kebocoran lewat valve nah ini dibuka saja larasnya dibuka dulu baru ini dibuka ya teman-teman nah itu biasanya ada yang kotor di valve-nya ya teman-teman mantap betul biasanya kalau untuk kebocoran valve itu diakibatkan dari dread yang biasanya kalau waktu masang kita dibersihkan dulu nah meskipun ada kotor sedikit apapun di valve-nya itu biasanya mengakibatkan kebocoran seperti itu ya untuk rel teleskop di atas sini ya ini rel teleskop menggunakan rel OD11 ya jadi semua teleskop bisa masuk kecuali yang pikat ini dibawah sini pun juga menggunakan rel teleskop yang OD11 ya semua teleskop bisa masuk kecuali yang rel teleskop pakai pikat ini seperti itu oke mantap sekali itu dia sedikit sepek dari Unisona Panangin Boca Predator Standard untuk pilihannya juga lumayan banyak pilihannya ya teman-teman jadi ini siapa cepat dia yang dapat pokoknya oke nanti harganya pun juga kaget bener untuk harganya ini ada promo besar-besaran menjelang bulan Februari besok oke mantap sekali itu dia sedikit sepek dan juga tes akurasi dari Unisona Panangin Boca Predator Standard ini ya kualitas standar ya memang apa adanya untuk unit ini ya teman-teman ya akurasi memang jaraknya paling 20 meteran sampai 30 meter itu juga sudah groping ya jadi jarak idealnya memang di 20 meteran bentuknya memang ganteng seperti ini tapi larasnya memang laras standar ya teman-teman jaraknya memang segitu untuk peluru yang cocok tadi paketnya peluru Hercules jadi untuk buruan big game meskipun pakai x4,5 millimeter tapi kalau kena area fatal area kepala pokoknya area intimnya nah itu pasti akan tumbang juga seperti itu oke mantap sekali enaknya pakai Hercules ya memang daya robekannya lebih besar daripada peluru yang lainnya seperti itu oke mantap sekali tadi sudah lihat sendiri tes akurasinya kurang lebih jaraknya 25 meter ya teman-teman mantap sekali pelung nitik satu lubang terus menerus oke mantap sekali ini dia spek dari unit senapan angin bocah predator setandar ini oke mantap sekali nah untuk harganya teman-teman kalau kalau pengen beli unitnya aja nah ini harganya cukup 3 juta rupiah saja bonusnya meliputnya bonus tas tali sadang gantuan peluru peluru tes magazine berdam sama STKS harga 3 juta belum sama ongkirnya ya untuk promo full setnya nah ini promo full set ada yang promo lagi full setnya ya teman-teman kemarin yang full setnya ini belum sama ongkir sekarang kita buat free ongkir ya full setnya jadi 4 juta 100 ribu rupiah saja kalian udah dapat free ongkir ya kecuali 3 wilayah papua ntt sama maluku yang belum sama ongkirnya nanti dapat subsidi ongkir di 3 wilayah tersebut ya teman-teman harganya 4 juta 100 ribu rupiah bonusnya yang meliputi ada bonus tas tali sadang gantuan peluru peluru tes magazine perdam sama STKS ada juga tambahan lagi teleskop gamu ukuran 39x40 ada juga pompa HMS 4000 PSI dan juga tambahan lagi bonus free ongkir mantep sekali oke mantep sekali itu dia harganya 4 juta 100 ribu rupiah udah free ongkir udah full set juga harganya cukup 4 juta 100 ribu rupiah saja oke mantep sekali tes akurasinya juga udah jelas speknya pun juga udah jelas kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu opi salam sedar dari cv isodor toko senapanangin terbesar kedua di indonesia ingat senapanangin ingat cv isodor aww